Musabah Kotilawatil Quran atau MTK Jili 2 tingkat Desa Hegarmanah berlangsung meriah dan penuh hikmat di Dusun Margamulia RW 10 dekat Masjid As-Salam, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kegiatan bersejarah ini turut dihadiri Bupati Sumedang yang diwakili oleh Kadis Perikanan dan Peternakan, Wakil Ketua DPRD Haji Ilmawan dari Fraksi P3, Asep Kurnia, Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Praksi Golkar, Perkopim Cam Jatinangor, serta para Kepala Desa, Toko Agama juga Masyarakat, dan Ketua Karang Taruna Kecamatan Jatinangor. Saat acara dibuka, momen yang sangat menggetarkan hati terjadi ketika salah satu putra asli warga Hegarmanah dari Dusun Sukamanah, Ade Ilham Ansuari, putra Bapak Ara Suhara, melantunkan ayat susi Al-Quran dengan suara yang begitu memukau. Dalam kegiatan tersebut, PMD Segarmanah membagikan insentif bagi guru ngaji serta makanan bergiji bagi sejumlah ibu hamil. Haji Ilmawan Muhammad Selaku, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Praksi P3, memberikan apresiasi terhadap kegiatan MTK yang diselenggarakan oleh Desa Hegarmanah. Diharapkan kegiatan semacam ini akan mendorong warga Hegarmanah untuk semakin berkomitmen pada agama dan semakin maju serta beradab di Kecamatan Jatinangor. Mengapresiasi kegiatan romba MTSK yang dilaksanakan oleh Desa Hegarmanah. Ini suatu kegiatan yang sangat baik sekali dalam rangka memutuk kegiatan dari pencapaan kepada Allah SWT dengan memberikan pendidikan ketomaan setiap dini. Saya berharap dengan kegiatan ini orang-orang yang serta warga Hegarmanah menjadi warga Hegarmanah menjadi warga Hegarmanah yang beriman berdapat kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan kegiatan semakin maju, semakin di depan sebagai dosa yang berada di bawahkan Jatinangor. Dan mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya hari ini saja, kami dilaksanakan mungkin setiap tahun laksana oleh Desa Hegarmanah. Sementara itu Kepala Desa Hegarmanah Didi Sukandi mengatakan kegiatan ini juga mendukung visi misi desanya menuju desa mandiri yang masyarakatnya sehat, sejahtera, kreatif, berbudaya, dan berahlak mulia. Yang mana kegiatan MTK ini juga sejalan dengan program Bupati Sumedang, yaitu Sumedang Simpati, yang bertujuan menjadikan masyarakat agamis, ahlaknya terpuji, aparatur yang profesional, ekonomi yang kreatif. Dengan adanya MTK ini diharapkan muncul bibit-bibit unggul yang bisa mewakili Sumedang di tingkat yang lebih tinggi lagi. Alhamdulillah MTK ini kita laksanakan di latar belakangnya oleh, melihat dampak situasi lingkungan di era globalisasi ini tentunya sudah mulai berkurangnya generasi muda khususnya ya, dalam melangkunkan air sosial Alpuran. Mereka lebih tertarik membaca ilmu pengetahuan yang modern. Sementara sebetulnya di Alpuran ini banyak sekali kandungan-kandungan yang bisa kita adopsi untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah ini menjadi tantangan kami sehingga kami bermaksud untuk berupaya untuk melaksanakan kegiatan MTK ini. Dan tentunya ini sejalan dengan visi-visi kami, yaitu menuju desa mandiri, yang masyarakatnya sehat, sejahtera, kreatif, berbudaya, dan berakhlak mulia. Ini sejalan juga dengan visi kemampuan Semedang, yaitu Semedang Simpati, sejahtera masyarakatnya, agamis, ahlaknya, profesional, aparaturnya, kreatif, ekonominya. Nah ini untuk mewujudkan masyarakat yang agamis dengan ahlak mulia, tentunya kami harus berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan kegiatan keagamaan. Salah satunya ya kegiatan MTK ini di samping. Di MTK ini kita berharap juga muncul bibit-bibit baru yang bisa kita andalkan untuk diajang-ajang MTK di tingkat lebih atas. Mungkin itu saja. Kategorinya apa saja ini? Kategori kita sementara ini yang dilaksanakan yang pertama Tilawah, kemudian ada Murotal, ada juga Albat Janji dan Pesidak. Kedepan mungkin ditambah lagi dengan cabang-cabang lain misalnya. Setiap RW mengirimkan berapa kontingen? Hampir semua calang, setiap RW mengikuti. Cuma ada yang ikut dua, ada juga yang cuma satu, tergantung mungkin jumlah peserta yang bersedia di mereka. Jumlah keseluruhan berapa? Jumlah keseluruhan ini dari peserta hampir sekitar 60 orang dari seluruh cabang yang ada. Ini untuk tingkat kesempatan akan diikuti lagi di tingkat kesempatan? Mudah-mudahan ini menjadi awal kami untuk menilai, untuk mengikuti kegiatan MTK di tingkat kesempatan dan tingkat-tingkat selanjutnya. Nanti pemenang dari sini yang berprestasi bisa mewakili Desa Igarman untuk tingkatan di atas.